Intro Oke selamat pagi teman-teman sekalian Ketemu lagi dengan saya Koido Belajar Fisika Di Focus Study Club Nah Begini Di video kali ini Kita akan mengenal gerakan Ketiga Jadi Sebelumnya kita sudah kenal dua macam Gerakan ya Yang pertama adalah gerakan Translasi Translasi itu gerak lurus Atau biasa kita sebutnya Mungkin meluncur Atau bergeser Gerakan kedua Yang kita sudah kenal adalah gerakan rotasi Atau berputar Nah Sekarang kita kenalin Ada satu gerakan lagi Yaitu gerakan Menggelinding Kalau suatu benda Meluncur sekaligus berputar Kita sebutnya menggelinding Nah Jadi Dia muter Tapi geser Beretnya gitu Sambil muter dia bergeser Contoh paling realnya adalah Yoyo Seperti ini Ya Sebuah yoyo Yaitu silinder pejal Silinder pejal itu Inersianya Setengah m2 ya Bermasa 2 kg M nya Jari-jari 10 cm Jatuh menggelinding ke bawah Berapakah A Percepatannya B Tegangan talinya Nah Langkah pertama yang harus kita lakuin adalah Tentu saja Gambar gayanya Ya Yoyo ini punya masa Jadi dia pasti punya W Ke bawah Dan ini ada tali Pasti ada tegangan tali T Gitu ya Nah ini jarak Antara tegangan tali Sama pusat Ini kan pusat putarannya ya Ini adalah R Jadi-jadi yoyonya Oke Nah Kalian bisa Bayangin nih Yoyo ini kan dia turun Meluncur ke bawah Tapi sambil muter Makanya Gerakan dia namanya menggelinding Jadi Karena dia bergerak Ada 2 gerakan sekaligus Kita analisanya juga Dua-duanya Secara rotasi Rotasi kan dasar rumusnya adalah Sigma torsi Sama dengan I kali alpha ya Sigma torsinya apa Yang bikin Yang bikin yoyo ini muter Gaya apa yang bikin dia muter Gaya T T itu punya lengan gaya Yaitu R Jadi T Kali R Akan sama dengan I Inersia dari silinder Yoyo Setengah ember kuadrat Alpha bisa dibuka A per R Nah ini bisa dicoret R nya Jadi T nya adalah Setengah kali masa Masanya 2 kilo Kali A Jadi T sama dengan A Beres Ini satu persamaan dulu Oke Nah setelah rotasi Ternyata dia juga mengalami Translasi Kan ada 2 tadi Muter dan geser Nah secara translasi Pakainya sigma F Y Sama dengan M kali A Pergerakan dia ke bawah Jadi W min T Sama dengan M kali A W nya dibuka M kali G T nya bisa kita ganti Pakai A Sama dengan M kali A Kita masukin M nya 2 kali 10 Min A Sama dengan 2 kali A Berarti 20 Sama dengan 3A A nya 20 Per 3 Meter per second Kuadrat Gitu ya Sudah dapet A nya Kita masukin ke sini Kita dapet T nya T nya juga 20 per 3 Newton Gitu Ya Ini contoh soal yang Si bendanya ini Dia muter Kita setuju dia muter ya Dia berputar Tapi sekaligus Turun ke bawah Jadi dia mengalami Rotasi sekaligus Translasi Gitu Bedanya sama video Yang sebelumnya Video sebelumnya kan ini kan Cutrol ada 2 benda Gitu ya Di video sebelumnya Kedua benda ini Translasi Cutrol nya Rotasi doang Dia gak geser kan Jadi masing-masing Punya 1 macam gerakan doang Tapi kalau yang ini Yoyo Dia 1 benda Tapi 2 macam gerakan Yaitu Menggelinding Tati Begitu Di video ini Kita belajar dulu Tentang menggelinding Pahami konsep menggelinding Ya Oke Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Di video selanjutnya Di video selanjutnya Di video selanjutnya